...interview Alter Ego di Perdana EPL kali ini, silahkan Monica. Wow, Alter Champs, berni-berniwanya buat Alter Ego. Wow, luar biasa Alter Ego. Ini langsung aja ya, Monica mau nanyain dulu nih, tas dulu nih. Alter Champs biasanya, pasti kita semua biasanya ngeliat tas. Itu biasanya jersinya biru banget. Tapi hari ini gak biru, tapi performance-nya begitu menyala. Wow, gimana tas? Hoki aja, hoki aja. Hoki aja, tapi ada perubahan gak sih kamu bermain dengan jersi yang gak biru lagi nih? Raga kamu udah gak biru nih, apa gimana nih? Sebenernya gak ada bedanya sih, cuma gak lawan Pai aja di Turtle. Gak lawan Pai lagi di Turtle, karena sebelumnya kan katanya Pai ini mengganggu banget objektifnya. Soalnya gue baru tau kan pas masuk KAE, Pai itu setiap match tuh dia selalu bilang gue lagi pengen makan anak kecil. Pengen makan anak kecil, Pai, Pai dijawab dulu nih, gimana nih Pai? Gimana tuh? Gak tau kan sekarang ketika kamu gak gangguin tas lagi nih, kamu makan anak kecil. Gak sih, gak makan anak kecil. Di Land of Dawn. Gak, gak, gak makan. Jadi gimana sekarang kamu bermain sama tas? Main sama tas ya, seru sih, seru. Cuman mungkin nasi di GH, nasi di GH tetep lebih cepet aja sih abisnya nasi di GH. Nasi di GH jadi ya? Iya, dulu gak pernah abis, nasi mba Ida sekarang abis. Jadi tas jadi ini? Iya, yang ngabisin. Yang ngabisin, itu jadi power dia ya bisa? Benar, benar. Jadi MVP tadi loh di Land of Dawn nih, di game yang pertama. Luar biasa banget. Pai, ini kan biasa ini kita tungguin banget ya, Alter Champs apa lagi? Nungguin banget nih kalau kita mau interview Alter Ego. Tapi ini ada yang berbeda gak sih dengan Alter Ego? Kali ini interview kali ini mau ngomong apa nih? Mungkin bedanya sekarang ada Mas Jawa ya, jadi ngomong-ngomong Jawa ya. Mas Jawa, gimana keraat? Gimana, gimana? Mau ngomong apa katanya? Sebagai Alter Ego nih, biasanya juga kan biru nih. Ya, buat Alter Champs ya, tetap dukung Alter Ego lah sampai akhir. Tetap dukung Alter Ego katanya. Tapi gimana nih, Kraid? Kamu juga biasanya kan biru. Hari ini gimana nih perasanya main dengan tim Alter Ego ini? Ya, serulah. Apalagi ada Pai. Oh, semuanya kayaknya apalagi ada Pai. Pai lagi, Pai lagi gitu ya. Gimana Pai? Artis katanya Pai. Ya, Alhamdulillah kalau suruh main sama saya ya. Berarti main terus ya. Main terus, main terus. Tapi boleh dong nanyain Nino. Nino, gimana nih rasanya? Woh, Alter Champs ini emang energinya gak habis-habis sih. Nino, gimana nih rasanya kamu ketemu sama Super Red? Ada motivasi lebih sih dari temen-temen Nino ya. Yang pasti ngeliat Super Red, saya jauh banget perbedaannya sama gue. Jauhnya ini gimana? Jauhnya gimana? Maksudnya jauhnya apa? Ya, dia dari segi mekanik, high mekanik, dari segi positioning ya posisininya bagus. Cuman ya gue tetap menang, gue tetap menang, tapi ya gue harusnya lebih baik dibanding dia dong. Jadi jauhnya itu maksudnya Nino lebih baik? Iya kalau sekarang, kan gue udah menang. Kalau awalnya kan temen-temen Nino tuh bilangnya, gue dibawa dia. Itu mungkin motivasi tambahan buat lawan dia aja sih. Jadi gitu? Oh, Pai mau ngomong apa nih Pai? Jauh rumahnya, jangan disalah tangkep ya. Rumahnya jauh, bukan gameplaynya. Oke, rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Lagi nyembokin, nyembokin, nyembokin. Rumahnya jauh, tapi tetap Nino ketika di Land of Dawn bisa menang juga ya. Iya, karena kan Nino gak perlu adaptasi makanan, segala macem. Ya pasangan juga Nino gak perlu adaptasi kan. Oke, tapi bukan cuma Nino yang ngadepin Super Red, ada juga disini Cried. Cried, gimana nih head to head sama warlord nih. Warlord yang kalau tadi kan Nino lawannya sama tim yang sebelumnya di Malaysia. Ada juga warlord yang juga dulu pernah main nih di Malaysia. Gimana nih rasanya? Buat warlord ya jago sih dia tetap, jadi midline. Benar. Kurang mendok atau apa ya? Enggak, enggak, enggak. Tetap jago dia lah. Respect lah sama dia. Tetap jago, respect. Rasi gimana rasanya? Rasi, Rasi gimana rasanya? Bermain dengan ada tas, ada kraid sekarang. Seru. Seru doang? Seru doang? Kenapa serunya? Kenapa Nuk? Apa? Kenapa serunya? Seru doangnya nih padut juga sebenarnya kak. Padut juga, padut juga. Jadi Pak ada temen-temennya ya sekarang ya? Iya. Iya. Tapi Rasi, ada yang berbeda enggak sih dengan selain juga tim kalian, roster sekalian. Juga ada Aldo nih yang masuk ke tim kalian, ke Alter Ego. Ada perbedaan enggak sih untuk kalian nih? Perbedaan enggak ada Aldo, ada Aldonya. Lebih disiplin aja sih kita soalnya dia tukang marah-marah gak? Siapa nih yang tukang marah-marah? Aldo, Aldo. Aldonya tukang marah-marah? Tapi bikin kalian jadi disiplin. Benar. Jadi tukang marah-marah ini berdampak positif ya buat kalian ya? Iya. Iya, oke. Dan yang terakhir nih, teman-teman Alter Champs, Alter Ego bakalan ngadepin next-nya sama Rebellion. Kita tanyain dong ke Pai. Gimana Pai? Nanti mau ketemu Rebellion, kira-kira prediksinya bisa ngalahin berapa poin nih? Atau sama sekali enggak mau ngasih poin? Semoga 3-0. Semoga 3-0. Kan base of 3, 2-0. Iya berarti menang dong ngebantai semoga. Oke, tapi mau nanyain Nino juga. Nino, mau ngasih heist main enggak nanti ketemu Rebellion? Siapa tahu biar persus mantan gitu. Keputusan tergantung coach sih. Kalau misalkan heist main ya main aja. Nino juga tetap dukung kok, siapapun yang main. Oke, oh bagus banget. Pokoknya ini namanya sportivitas. Sportivitas saling mendukung juga. Dan nanti kita bakalan lihat bagaimana performance dari Alter Ego eSports nantinya. Kalau dia yang permainan pembukaan ini memberikan hasil yang begitu menyala. Bagaimana nantinya kita tetap dukung Alter Ego. Sama-sama mana temuk tayu untuk Alter Ego eSports. Dan langsung saja kita akan mengupas bagaimana game tadi match. Kemenangan dari Alter Ego eSports langsung saja. Kasus silahkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.